Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat yaitu kitab Muntu Babnya bab ke-27 yaitu tentang Bab membasuh kedua kaki bukan mengusap kedua kaki Bab membasuh kedua kaki bukan mengusap dua telapak kaki Maksudnya begini Kau muslimin rahimah kumullah Ketika wudhu kita itu kan wajib membasuh kedua kaki bersama dengan mata kakinya Bukan mengusap Kalau mengusap kan kita mengusap nih Mengusap dengan membasuh Kalau membasuh itu air harus mengalir pada anggota wudhu Khususnya disini kaki Jadi kita istilahnya itu mengalirkan air di kaki Bukan mengusap Jadi dengan bab ini Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita bahwa Kaki itu harus dibasuh bukan diusap Nah kecuali nanti pada bab lain mengusap kofen itu beda cerita Yang jelas pada kondisi yang normal kewajiban kita adalah membasuh kedua kaki kita Sampai dengan mata kaki bukan mengusap kaki kita Jelas ya Nah mana delilnya Nah delilnya disini Imam Bukhari menuliskan Sebuah hadis dengan nomor 163 Haddasana Musa Kuala haddasana Abu Awanah Ngan Abi Fisirin Ngan Yusuf bin Mahab Ngan Abdillah bin Amr Nnamrin Kuala takhalla fan Nabiya Sallallahu alaihi wasalam Anna fisa faratin Safarnaha Fadra kana wakad arwahabunal asro Dalam suatu perjalanan safar Dalam suatu perjalanan safar kami Nabi sallallahu alaihi wasalam tertinggal di belakang kami Lantas beliau menyusul kami Sementara kami telah mengakhiri Mengakhirkan sholat asar hingga hampir memasuki waktu maghrib Lalu kami mulai berwudu dan mengusap kaki kami Lalu beliau menyuruh dengan suara yang keras Selakalah tumit-tumit yang dimasukkan ke dalam api neraka Beliau mengucapkan sebanyak dua atau tiga kali Komusulimin rahimah kumullah Inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bidul bab Itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Melihat sebagian para sahabat sedang berwudu Dan sebagian sahabat tersebut itu mengusap kaki mereka Bukan membasuh kaki mereka Melihat hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kemudian berseru Selakalah tumit-tumit dibakar di api neraka Kenapa celaka? Karena tumit tersebut itu tidak terbasu air Dengan kata lain bahwa kalau sedang wudu dalam kondisi normal Kewajiban kita adalah membasuh kedua kaki Bukan mengusap kedua kaki Bahkan disini Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Mengancamnya bagi orang yang melakukan hal tersebut dengan siksa api Mudah-mudahan kita sama-sama dikasih Taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa melaksanakan wudu dengan baik dan benar Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilah ilah anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh